Hai fans Leslar, apa kabar hari ini? Mimin doakan, semoga kalian sehat selalu, dimurahkan rejekinya, dan dipermudahkan segala urusannya. Amin. Mari simak bersama. Lesti Kejora protes tak pernah diberi bunga oleh Rizky Bilar, seumur-umur gak pernah dikasih. Penyanyi Lesti Kejora mengungkap pernyataan mengejutkan. Lesti ternyata belum pernah diberi bunga oleh Rizky Bilar selama menjalin hubungan dekat. Hingga Lesti pun melakukan aksi protesnya pada sang kekasih, karena belum pernah diberi bunga. Hal itu ia ungkapkan dalam kanal Youtube Lesti Channel. Awalnya, Lesti dan Bilar terlihat tengah melakukan permainan dalam konten Youtubenya. Permainan tersebut adalah menebak benda yang ditutupi sebuah kardus. Kebetulan benda tersebut adalah bunga mawar. Kakak, seumur-umur dede gak pernah dikasih ini. Waktu pertama kali kita ketemu di konser ulang tahun dede kakak bawah ini, terang Lesti. Bilar masih belum mengerti maksud Lesti Kejora pada saat itu. Ia menebak dengan beberapa benda namun masih belum tepat dengan benda yang dimaksud kekasihnya. Cobek, ulekan, sabun, sepatu, ucap Bilar. Bukan, bawah ini, ada lagunya, lagunya Melvi, terang Lesti. Mawar, bunga mawar, terang Bilar. Sontak Bilar justru malah tersinggung saat Lesti menyebut jika tak pernah diberi bunga. Bilar merasa pernah memberi bunga kepada Lesti pada awal-awal menjalin hubungan. Seumur-umur gak pernah dikasih apaan, ucap Bilar. Namun, ternyata Lesti mempunyai maksud perkataan yang berbeda. Lesti malah protes jika Bilar pernah memberikan bunga sekali dan itu pun dari acara televisi Indosiar. Seumur-umur gak pernah dikasih maksudnya dikasihnya sama kakak gitu. Pas dede konser kakak bawain ini bunga, walaupun itu bunganya dari Indosiar, terang Lesti. Bilar tak terima dengan ucapan kekasihnya itu. Ia langsung membela dirinya dan menunjukkan bukti bahwa ia pernah membelikan bunga dengan uangnya sendiri. Apaan orang beli sendiri? Sembarangan banget beli sendiri, terang Bilar. Lesti dan Bilar malah menjadi adu mulut saat membahas bunga. Ternyata, terungkap fakta jika Bilar hanya pernah memberikan bunga sekali untuk kado Lesti Kejora. Bohong, itu yang beli sendiri yang kakak ngasih kado. Baru itu beli sendiri yang di sepatu, ucap Lesti. Mendengar pernyataan itu, Bilar langsung merasa kalah dan terdiam. Ia memilih untuk tidak melanjutkan debat dengan kekasihnya. Kabar yang kedua, Rizky Bilar putuskan tes DNA imbas kekecewaan pada perlakuan sang ayah. Nama Lesti Kejora ikut terseret. Baru-baru ini, ada kisah lucu dengan nada bercanda datang dari calon suami Lesti Kejora, yakni Rizky Bilar. Pasalnya, Rizky Bilar bercanda untuk memutuskan akan melakukan tes DNA imbas kekecewaan pada sang ayah, Daniel. Informasi soal Rizky Bilar yang akan melakukan tes DNA disampaikan calon suami Lesti Kejora itu di akun Instagramnya. Calon suami Lesti Kejora itu mengaku kecewa pada sang ayah. Pasalnya, seorang netizen melaporkan bahwa sang ayah tidak memfollow akun Instagram Rizky Bilar. Oleh karena itu, Rizky Bilar bereaksi setelah menyadari sang ayah hanya memfollow akun Lesti Kejora, sang calon istri. Bang anaknya papa Daniel yang bener itu lu atau dede bang, kok yang difollow dede Lesti Kejora bukan lu, tulis netizen kepada Rizky Bilar. Baru menyadari, Rizky Bilar lantas menuliskan sebuah caption yang mengundang gelak tawa. Menurut Rizky Bilar rahasia ini terbongkar bermula dari ucapan selamat ulang tahun darinya untuk sang ayah. Namun, sayang netizen justru memberikan bukti bahwa sang ayah hanya memfollow Lesti Kejora bukan dirinya. Tak hanya itu, bahkan Rizky Bilar mengedit foto dirinya bersanding dengan sang ayah diganti pakai wajah Lesti Kejora. Sehingga semakin mengundang tawa dari netizen. Tidak hanya itu, Rizky Bilar juga mengatakan bahwa dirinya tidak akan pulang ke rumah setelah mereview sebuah vila. Video pengakuan itu dilihat dari Instagram story-nya Rizky Bilar ketika dirinya tengah mengunggah pemandangan vila. Lebih parahnya lagi, Rizky Bilar kini mengunggah foto sang ayah tengah melakukan video TikTok bersama anak kecil. Video TikTok tersebut memperlihatkan ayah Rizky Bilar yang berdalih tak bisa menggunakan Instagram justru lihat menggunakan TikTok. Semakin menjadi, akhirnya Rizky Bilar memutuskan untuk mencari tempat tes DNA terdekat. Hasil tes DNA itu yang nantinya akan digunakan Rizky Bilar sebagai tanda bukti bahwa dirinya anak sang ayah atau bukan. Sementara itu, ayah dari Rizky Bilar justru berkomentar lucu, dia meminta sang anak tidak mudah marah. Kabar selanjutnya, Akwi kerap dikaitkan dengan Lesti Kejora, kata Rizky D.A., udah gak ada urusan lagi. Penyanyi Rizky D.A. memberikan tanggapan terkait sikap warganet yang sering mengaitkan dirinya dengan Lesti Kejora. Mendekati hari pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Bilar, warganet tak henti-hentinya terus menyinggung soal hubungan Lesti dan Rizky D.A. Akan tetapi, Rizky D.A. tak mau ambil pusing dan malah memberikan jawaban menohok. Hal itu terlihat dalam kanal Youtube KH Infotainment. Kalau masalah itu, udah gak ada urusan lagi. Ungkap Rizky D.A. Rizky menyebut jika kini kehidupannya dan Lesti sudah berbeda. Rizky D.A. mengatakan jika dirinya sudah memiliki keluarga dan seorang buah hati. Begitupun juga Lesti yang akan menikah dengan kekasih pilihannya, Rizky Bilar. Satu udah punya anak sendiri, udah punya keluarga, yang satu lagi siapkan pernikahannya, jadi gak ada hubungannya gitu. Terang Rizky D.A. tapi ia lebih memilih untuk berlagak tidak peduli dengan sikap netizen yang selalu menyangkut pautkan dirinya dengan masa lalunya. Ia juga menyadari jika Lesti adalah masa lalunya yang pernah ada dalam kehidupannya. Ia mengakui jika keluarga Lesti juga pernah menjadi bagian dari proses kehidupannya. Biarin ajalah kalau disangkut pautkan biar gimana pun juga kita aku tidak bisa melupakan keluarga Lesti yang pernah jadi bagian proses kehidupanku. Ungkap Rizky D.A. namun untuk perihal asmaranya dengan Lesti, ia sudah mengubur kenangan tersebut. Apalagi semenjak Rizky menikah dengan Nadia Mustika Rahayu, Rizky D.A. sebelumnya menjalin hubungan dengan Lesti selama kurang lebih 4 tahun. Namun, pada 2020 lalu Rizky D.A. memutuskan untuk menikahi Nadia Mustika melalui proses ta'aruf. Kalau untuk hubungan asmara ma'uda jau-jau, ungkap Rizky D.A. tak hanya Rizky D.A., saudara kembarnya Rido D.A. juga memberi tanggapan terkait penggemar yang masih sering menyinggung soal Rizky D.A. dan Lesti Kejora. Ia memilih untuk tidak peduli dengan perkataan warganet yang dilontarkan kepada saudaranya itu. Alasannya karena memikirkan perkataan warganet tidak membawa manfaat bagi saudara kembarnya itu. Bodo amatlah untuk hal itu mereka menyangkut pautkan seperti apa terserah. Yang penting pribadi Iki dan Ido tidak mau memikirkan mereka karena tidak membawa manfaat. Ungkap Rido D.A. selain itu, ia juga tak mau membuang energinya untuk memikirkan hal-hal yang sudah menjadi masa lalunya. Selain itu, menguras tenaga juga, pikiran, yaudahlah, ungkap Rido D.A. Rizky menambahkan jika pada intinya kesibukan dirinya dan juga Lesti Kejora sudah sangat jauh berbeda. Ia juga menyinggung jika korelasi antara dirinya dengan Lesti sudah berbeda. Ia kesibukannya sudah berbeda, satu sudah mempersiapkan pernikahannya dengan kebahagiaannya, yang satu lagi sudah siap dengan keluarganya ngurusin anak, ungkap Rizky D.A.